Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Jadi, saya mau sharing ya. Jadi, baru-baru ini, sebenarnya hari ini, saya baru saja ditipu, baru di-scam sama ini, GD Infinity Internet Cyber Cafe. Jadi, lokasinya itu ada di Ipoh, Perak, Malaysia. Jadi, saya mau beli, ini rencananya, set 2 itu kayak computer setup untuk 5 juta rupiah. Jadi, ini komponennya ya. Jadi, sebenarnya saya awalnya liatnya, eh, kayaknya bagus deh gitu. Ada dapat kursi, dapat monitor, dapat keyboard, semuanya dapat deh. Jadi, untuk 5 juta oke lah harusnya kan. Nah, jadi, eh, katanya gini, awalnya mereka bilang bisnisnya closed down. Jadi, bisnisnya tuh tutup. Jadi, mereka jual cybercomputer. Jadi, ya, saya oke aja gitu. Saya transfer, saya tanya gitu bagaimana pembayaran. Jadi, mereka bilang, eh, ini COD, itu alamannya di Ipoh. Jadi, oke ya. Abis itu saya tanya, ini bisa nggak ke Indo gitu? Ke Indonesia, mereka bilang bisa, cuma 80 ringgit aja gitu. Saya ya awalnya, ah, 80 ringgit? Yakin nggak tuh 80 ringgit? Murah banget. Sebenarnya kan desktop, apa-apa, monitor tuh kan berat banget ya. 80 ringgit kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi, mungkin saja mereka kayak cover dikit gitu. Jadi, kayak mereka bayar dulu dikit. Karena kan nggak close down ya. Jadi, mereka mau dapat duit dengan cepat gitu. Kita ya percaya aja gitu kan. Masa-masa corona harusnya sih, nggak mungkin lah banyak orang yang saling menjatuhkan gitu. Apalagi kan ini internet cybercafe gitu ya. Jadi, karena nggak ada orang yang ke internet cafe, atau warnet ya. Jadi, mereka ya jual aja gitu. Jadi, saya tanya, kapan ini bisa nyampe? Katanya 7-9 hari. Packagingnya gimana gitu? Gimana? Mereka bilang, ya bisa aja, aman katanya. Jadi, katanya, saya bilang, saya tanya lagi. Jadi, ini kan di luang Malaysia ya, bukan dalam Malaysia, apakah yakin ini 80 ringgit gitu. Saya tanya lagi, apakah ada SSD atau apa? Kata mereka, ya, HSD-nya ini, SSD-nya ini gitu ya. Ya, lumayan sih gitu kan. Terus, gue tanya, bank transfer kah? Ya, mereka bilang, ya gitu. Tapi, ya, satu jam aja, mereka bantu kip ya. Sebelum mereka jual lagi ke orang lain. Nah, yaudah. Dia bilang, ayo confirm ini namanya, alamatnya, semua saya kasih gitu. Tapi, bentar lagi, saya baru dapat kabar dari teman-teman saya. Mereka bilang, eh, jangan transfer dulu. Tapi, udah keburu ke transfer sih. Secara 5 juta itu ya. Sedih banget itu. Terus, ya, saya tanya lagi. Saya bilang, halo, saya mau cancel ini payment-nya. Bisa nggak gitu. Mereka bilang, bisa. Jadi, saya update boss dulu katanya. Saya bilangnya oke gitu. Teman saya langsung bilang, eh, kalau gitu, minta nomor bossnya biar kita bisa telepon langsung. Gitu. Saya tanya lagi. Mereka, awalnya cuma read ya. Terus, nggak ada jawaban, saya tanya lagi. Halo, gitu. Rupanya udah di-block. Gini. Aduh, duit saya hilang. Makanya sekarang saya lagi guru teman saya ya, yang di Malaysia itu untuk bantu saya buat polis report. Jadi, lapor ke polisi dulu. Moga-moga duit balik. Moga. Moga-moga sih. 5 juta kan sayang gitu ya. Jadi, saya cuma mau bilang ya, teman-teman ya. Ini masa corona, masa pandemi gitu. Mengapa sih? Orang-orang ini mau aja gitu. Buat orang susah gitu. Udah susah, tambah susah lagi gitu kan. Jadi, hati-hati aja teman-teman. Jadi, kalau bisa, teman-teman bantu share ini ke teman-teman yang lain gitu. Biar jangan kena lagi deh sama yang kayak ini nih. Company ini gitu. Atau enggak yang nama-nama yang lain deh. Saya banyak yang dapat-dapat bukti ya. Banyak sekali scammer sekarang ini. Jadi, teman-teman, sekian dulu dari saya gitu. Terima kasih untuk nonton ya. Sampai jumpa.